Presiden Joko Widodo bersama Kepala Negara dan Delegasi KTT G20 dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali. Penutupan dan pengalihan arus lalu lintas menuju ke GWK pun diberlakukan sore hingga malam hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, sudah ada Zevanya Sara langsung dari Nusa 2 Bali. Zevanya, bagaimana pengamanan saat ini di sekitar GWK Jelang Galadiner Presiden Jokowi bersama para delegasi KTT G20? Ya, Zakia, Jelang Galadiner atau jamuan makan malam Presiden Jokowi dengan sejumlah Kepala Negara dan Delegasi G20 di Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali, ini memang pengamanan semakin diperketat, di mana untuk kawasan GWK sendiri ini sudah disterilkan atau ditutup untuk umum sejak hari Minggu kemarin. Dan ada 198 personil TNI, ini yang diterjunkan untuk mengamankan lokasi GWK, di mana juga tidak hanya personil TNI, namun juga TNI mengerahkan kendaraan lapis bajanya, ini disiagakan di sekitar kawasan GWK. Dan memang untuk GWK sendiri, ini menjadi lokasi jamuan makan malam Presiden Jokowi dengan Kepala Negara dan juga Delegasi G20, yang mana dijadwalkan ini akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, maka dari pihak kepolisian dan juga dari pihak lantas, ini memperlakukan pengalihan dan juga penutupan arus lalu lintas, khususnya ini yang berada di Simpang Kampus, Jalan Bypass Ngurah Rai menuju ke arah GWK, di mana penutupan dan pengalihan arus lalu lintas ini akan dimulai pada pukul 17.30 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, dan kemudian jalur tersebut ini akan dibuka kembali untuk sementara waktu, dan akan ditutup kembali pada pukul 20.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kendaraan yang boleh melintas pada saat penutupan dan pengalihan arus lalu lintas ini hanyalah kendaraan dari Delegasi maupun juga rombongan Kepala Negara ataupun kendaraan yang mempunyai stiker G20. Selain itu juga untuk penutupan dan pengalihan arus lalu lintas ini diberlakukan karena untuk mengurangi atau melakukan sterilisasi jelang para Kepala Negara dan juga delegasi G20 ini menuju dari hotel ke GWK. Begitupun juga dengan sebaliknya pada saat nanti ketika acara sudah selesai ini kembali lagi ke hotel tempat mereka beristirahat. Dan dari pihak kepolisian dan juga lintas ini menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas khususnya yang menuju ke arah GWK karena memang akan terhambat begitu karena ada diberlakukan penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas. Mengingat juga dari pihak pemerintah Provinsi Bali ini telah mengeluarkan surat edaran agar semua aktivitas baik itu perkantoran maupun juga kegiatan keagamaan dan juga sekolah ini dilakukan dari rumah mengingat ada event atau acara yang berskala internasional yang berlangsung pada tanggal 15-16 November 2022 sehingga kegiatan masyarakat pun ini tidak terganggu dan kegiatan KTTG20 yang berlangsung selama dua hari ini pun juga dapat berjalan dengan lancar. Demikian Sakyah kembali ke Anda di studio. Baik, Zephanya Sarah terima kasih atas laporan Anda.